Wali Kota Banjar menyampaikan nota pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Usulan Raperda tersebut rencananya akan segera dibahas. Pembahasan Raperda tersebut ditargetkan rampung pada akhir bulan Juli. DPRD Kota Banjar mengelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan empat buah Raperda dan Rancangan Perubahan Pro-Pemperda Kota Banjar tahun 2022. Dalam rapat juga disampaikan penjelasan Bapemperda Kota Banjar, terdapat Raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan penyampaian nota pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Selain itu, rapat juga membahas Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Banjar. Komponen pertama dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021. Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan. Realisasi Pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp749.066.353.705 atau sekitar 100,74 dosen dari anggaran sebesar Rp743.546.886.846. Sementara Realisasi Dana Belanja Tahun 2021 sebesar Rp685.321.284.913 atau sekitar 93,32 persen dari anggaran belanja sebesar Rp734.369.135.169. Bagian akhir dari konstruksi APBD adalah pembiayaan dalam pemahaman keuangan daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja. Realisasi pembiayaan dari penerimaan pembiayaan berjumlah Rp65.916.803.823 atau Rp109.35 persen dari alokasi yang ditetapkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berjumlah Rp5.635.580.000 dari alokasi yang ditetapkan. Dengan demikian terdapat pembiayaan neto sebesar Rp60.281.223.823. Memperhatikan seluruh pendapatan diperhitungkan dengan seluruh belanja, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp5.549.588.508. Defisit anggaran tersebut ditambahkan dengan pembiayaan neto sebesar Rp60.281.223.823. Menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 sebesar Rp54.731.635.315. Pembiayaan neto sebesar Rp65.916.823.000 atau Rp109.35 persen dari alokasi yang ditetapkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berjubah Rp5.635.580.000 dari alokasi yang ditetapkan. Dengan demikian terdapat pembiayaan neto sebesar Rp60.281.23.823. Memperhatikan seluruh pendapatan diperhitungkan dengan cukup belanja, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp5.549.588.508. Bahwa defisit anggaran tersebut ditambahkan dengan pembiayaan neto sebesar Rp60.221.823.823. Yang menghasilkan sisa logis terhitungan anggaran tahun 2021 sebesar Rp54.731.635.319. Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi mengatakan, pusular Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 segera dibahas. Pembahasan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Juli. Itu menetapkan empat buah Raperda dan dua Raperda dan satu Raperda untuk inisiatif DPRD tentang masalah penuntuan hukum untuk masyarakat miskin dan juga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan itu ada yang penetapan dalam empat, tambah tiga untuk menjelaskan diri dibahas untuk tindak selanjutnya. Pembahasan ditargetkan selesai kapan Pak? Saya kira itu tahun 2015 harus selesai. Ya maksimal lah ya, karena Juli ini harus selesai pelaksanaan APBD tahun 2021. Dan ini untuk membuka kegiatan program-program dalam perubahan yang akan datang. Dadang berharap sinergi yang terbangun antara DPRD dan Pemkot Banjar selama ini semakin meningkat, pasalnya masih banyak program kerja yang harus segera diselesaikan. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.